Kita mulai sampai Indonesia malam dengan informasi Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyentil partai yang mengklaim Presiden pertama RI Soekarno sebagai milik mereka. Walau tak menyebut parpol yang dimaksud, menurut Prabowo Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia. Bantahan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional Kamis Malam. Prabowo bahkan merasa Bung Karno mendukungnya dalam Pilpres 2024 sebab apa yang diperjuangkannya sejalan dengan visi sang proklamator. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga. Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.